Saudara seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tercebur sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi korban oleh tim SAR berlangsung selama 2 jam akibat terkendala lubang sumur yang sempit dan licin. Puluhan anggota tim Basarnas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Malam berusaha mengevakuasi bocah yang tercebur ke dalam sumur. Bocah berusia 10 tahun warga desa Banjar Sari Kabupaten Banyumas ini tercebur ke dalam sumur milik tetangganya ketika bermain bersama teman-temannya. Proses evakuasi sempat terkendala sebab diameter sumur yang sempit serta lokasi yang licin. Setelah berjuang selama 2 jam, jenasa bocah yang bernama HK ini akhirnya bisa dilakukan. Peristiwa ini bermula saat korban Rabu sore tengah asik bermain bersama teman-temannya di belakang sebuah rumah warga. Bocah itu tidak sadar bila di belakang rumah warga tersebut terdapat sebuah sumur yang tidak terpakai. Sumur sedalam 20 meter itu ditutup dengan papan kayu yang kemudian tanpa sengaja terinjak oleh korban sehingga korban terprosok ke dalam sumur. Untuk kronologis kejadian itu anak main di sekitar kandang dan itu ada sumur yang sudah ditutup pakai kayu ternyata terprosok masuk. Kejadian sekitar jam 15 tadi. Kita terima laporan sekitar jam 4.04 terus selanjutnya kita meluncur ke sini. Untuk korban itu atas nama HK umur 10 tahun warga Banjar Sari, jamatan Haji Barang. Kondisinya bagaimana tadi saat ditemukan? Untuk pada saat ditemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban berusia 10 tahun ini diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.